Indonesia merupakan negara dengan ancaman bencana alam yang besar, mulai dari gempa bumi, banjir, gunung meletus, hingga tsunami. Oleh karena itu edukasi dan literasi tentang tanggap bencana sangatlah penting, terutama bagi anak-anak. Indonesia merupakan negara ketiga dengan gunung api terbanyak di dunia. Menurut data BNPB, ada 500 gunung api di Indonesia, di mana 127 di antaranya merupakan gunung api aktif. Terlebih dikarenakan adanya patahan lempeng yang mengelilingi Indonesia, menyebabkan banyaknya bencana gempa bumi dan tsunami. Terhitung sepanjang tahun 2021, sudah ada 1.125 bencana alam di Indonesia, yang membuat hampir 5 juta orang kehilangan tempat tinggal, 475 orang meninggal dunia, dan lebih dari 12.000 orang luka-luka. Namun, tidak hanya bencana alam sepanjang 2020 hingga 2021, Indonesia juga diguncang bencana non-alam, yakni pandemi COVID-19. Oleh karena itu, literasi tanggap bencana baik alam maupun non-alam, serta implementasinya sangatlah penting diberikan kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak. Baik, untuk mengetahui seberapa penting kemudian edukasi, tanggap bencana, dan juga bagaimana memulainya sejak dini, terutama untuk anak-anak kita, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Jam Jam Uzaki, selaku Sekretariat Nasional Pendidikan, Aman Bencana Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Jam Jam. Selamat pagi, Pak Imam. Salam tangguh, Pak. Salam tangguh. Pak Jam Jam, kita lihat Indonesia, salah satu negara ring of fire di mana kita tahu bencana bisa datang kapan saja. Tidak hanya bencana alam, dan juga bencana non-alam yang sekarang kita rasakan, kemudian menjadi tantangan kita bersama, bahwa pada dasarnya masih banyak masyarakat kita yang belum tanggap bencana, terutama dewasa, apalagi anak-anak kita. Apa kemudian yang harus sejak dini kita tanamkan mitigasi ini, khususnya kepada anak-anak kita, Pak Jam Jam? Yang paling penting adalah memahami kondisi di sekitar ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Kalau teman-teman membahasakan dengan risiko bencana, jadi potensi kejadian bencana yang mungkin terjadi, itu di daerah tersebut itu harus dipahami oleh semua kalangan. Nah, dalam kaitan ini memang kita menyajikan data-data risiko tersebut secara real time, karena sudah dilakukan kajian-kajian oleh BNPB, misalkan oleh BPPBD, oleh mitra kita. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita meyakinkan bahwa seluruh pihak, dalam hal ini sasaran kami adalah satuan pendidikan ya, warga satuan pendidikan, ada guru, ada sesuatu, ada orang tua, itu terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Artinya, biar kita tidak terdampak buruk dari bencana atau risikonya kita kurangi. Misalkan mengurangi jumlah korban gitu ya, kemudian mengurangi jumlah satuan pendidikan yang terdampak. Upaya-upaya mitigasi tersebut kita lakukan secara komprehensif, dengan pengelolaan mulai dari tingkat pusat ya, kami ada sekretariat nasional, Satuan Pendidikan Aman Bencana sebagai koordinator untuk penyelenggaran program SPIB di Indonesia. Kami juga membentuk sekretariat di daerah-daerah, kepanjangan di daerah kita untuk mengorginasikan upaya PRB atau pendidikan aman bencana itu di daerah sampai di tingkat sekolah. Nah, sasaran utama kita memang peserta didik guru, termasuk juga orang tua atau keluarga dari peserta didik tersebut. Jadi, meningkatkan literasi kebencanaan, yang paling pertama adalah meningkatkan kapasitas warga satuan pendidikan dalam memahami risiko bencana di sekitar, kemudian memahami upaya yang harus dilakukan, apa saja untuk mengurangi risiko tersebut, kemudian bagaimana kalau terjadi situasi darurat di sekolah tersebut atau sedang belajar, tiba-tiba ada gempa, apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini, mengatur evakuasi, penyelamatan diri, kemudian kalau ada yang luka-luka, apa yang harus ditangani, apa yang harus dilakukan. Nah, semua itu kita rangkum dalam penyelenggaran program SPIB, sampai melakukan simulasi. Karena pengetahuan saja tidak cukup, karena upaya PRB lebih kepada keterampilan. Ada pengetahuan, sikap kita bagaimana menjaga lingkungan agar tetap aman, yang ketiga adalah keterampilan. Ketika ada situasi darurat, kita bisa selamat dan menyelamatkan diri. Kalau individu-individu, mungkin bisa gitu ya, kita secara individu kita berikan pemahaman, penyebaran informasi, tapi secara kelembagaan sekolah misalnya. Apa peran kepala sekolah untuk meningkatkan upaya PRB agar guru-guru itu paham cara mengajari anak-anak terkait dengan bencana ini. Apa yang harus dilakukan guru ketika pelaksanaan pembelajaran, yang diketahui siswa itu, apa saja keterampilan yang harus dimiliki. Nah, itu semua dalam, kita sejalanlah dengan upaya peningkatan literasi bencanaan melalui program SPIB ini. Jadi kemudian... Jadi literasinya tidak hanya dalam bentuk pengetahuan saja, tapi keterampilan juga perlu dilatih. Kita tahu juga sekarang, kemudian informasi secara literasi seperti ini kan sudah banyak ya, baik di buku panduan, ataupun di beberapa wilayah, ada Baliho dan lain sebagainya, ada papan petunjuk dan lain sebagainya. Nah, untuk keterampilan sendiri, Pak Jamjam, seberapa sering pengulangan ini harus terjadi? Karena di beberapa lokasi, kemudian karena tidak adanya keterampilan pengulangan, mitigasi, simulasi bencana tersebut, jadi masyarakat bingung. Ketika tsunami, arah mana sih yang harus kita ikuti? Dan di titik bagian mana sih kita harus kemudian berkumpul saat gempa itu terjadi cukup parah? Seberapa sering kemudian simulasi pengulangan ini harus kita lakukan, Pak Jamjam? Ya, kalau kita ingin terampil kan semakin sering ya. Nah, cuma kita mempelopori dengan minimal dua kali dalam setahun untuk memasukkan jenis ancaman. Misalkan kan penyelamatan dari kebakaran akan berbeda dengan teknik penyelamatan dari gempa, juga akan berbeda dengan teknik penyelamatan kalau ada badai seperti kemarin di NTT kan, memputing beliau atau siklon gitu ya, badai. Nah, setiap upaya tersebut harus dilatihkan. Nah, tanggal 26 April ini kita mendorong seluruh ketuan pendidikan untuk secara serentak melaksanakan simulasi. Biasanya kita bersama NBNPB. Jadi, kalau sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu dilaksanakan sekolah. Nah, mulai tahun kemarin karena sebelum semua sekolah, sekarang kan sudah ada beberapa sekolah yang tetap muka, ada yang masih belajar di rumah. Nah, tapi harapannya kegiatan pengulangan, latihan untuk simulasi penyelamatan dan evakuasi itu tetap dilakukan apakah yang sudah ketemu di sekolah, tetap ketemu di sekolah-sekolah, dan yang belum di rumah. Kemarin juga ada beberapa sekolah yang sudah menjanjikan mereka akan melaksanakan kegiatan Zoom meeting bareng untuk memperlihatkan upaya evakuasi yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin dari di lingkungan rumah ya, kalau yang belum. Nah, ini juga pemahaman tentang karakteristik risiko bencana ini penting untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Terus, pemahaman tentang lingkungan sekitar, mana yang membahayakan, mana daerah yang bisa menjadi pemendukung penyelamatan, karakteristik titik kumpul yang aman, jalur evakuasi yang aman itu itu yang penting kita ulang-ulang agar diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama kami sesaranya di satuan pendidikan. Jadi idealnya tadi dua kali, tapi semakin sering itu akan semakin terampil. Kuncinya adalah itu ya, dan kita harus paham lingkungan dulu ya, ancaman apa kemudian yang terjadi di lingkungan kita, karena bisa jadi kemudian berbeda-beda karakter nih setiap wilayah. Jakarta dengan banjir dan kebakaran, wilayah lain mungkin ada pesisir dengan tsunami, dan juga wilayah tebing dengan longsor ini sangat berbeda sekali kemudian penanganannya. Dan Pak Janjam kita lihat juga karakter peserta didikan berbeda, ada yang mungkin usia dini, dan juga ada yang sudah dewasa. Kalau cukup dewasa dan remaja kan lebih mudah secara verbal. Bagaimana cara orang tua dan juga masyarakat, lingkungan, mengedukasi anak-anak kita nih yang mungkin belum ngerti apa sih bencana, terus harus ngapain gitu. Karena kalau kita berkaca dari Jepang lagi-lagi gitu ya, mereka sejak dini anak-anak sudah mengerti ketika gempa harus bersembunyi di kolong meja atau sebagainya, dan ketika tsunami harus kemana mereka sudah paham. Bagaimana kemudian kita dengan mudah mengajarkan ini kepada anak-anak kita, Pak Janjam? Ya, karakteristik apa yang disampaikan informasinya kan kita harus sesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita dalam mengahami gitu ya. informasi yang diberikan ke anak paut tentu akan berbeda dengan anak SMP atau anak SD kelas-kelas karena tingkat literasinya, karena kemampuan untuk meresponnya, kemudian jadi mungkin pesan-pesan kunci saja yang perlu diberikan. Misalkan kalau gempa itu untuk anak paut gitu ya, harus dipahami ketika bumi tergoncang, bergetar gitu. Nah, harus yang harus dilakukan itu apa langsung gitu ya? Melakukan 3D penyelamatan diri misalkan. Kalau ada meja di sekitar berlindung di bawah meja, jadi hal-hal yang sifatnya to the point, pesan kunci untuk penyelamatan. Nah, itu mungkin dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh sekitar daerahnya, kemudian juga dengan alat permainan, lagu-lagu gitu ya, kalau itu tau dia. Lagu-lagu kan cukup banyak tuh dibikin sama teman-teman penyak gitu ya. Kemudian ada game, ada game board gitu ya, kayak semacam monopoli tapi kebencanaan untuk memahami gitu. Nah, itu bisa dengan berbagai cara media gitu, tergantung antisasaran. Tentu kalau untuk yang lebih advance dengan SMA atau temukan mahasiswa kan bisa dengan proyek mereka mencari tahu apa yang penting harus dilakukan dengan lebih-lebih beragam kalau udah tingkat menang. Tapi itu tau seperti itu. Itu mungkin karena itu kita sediakan panduan-panduan tersebut. Kita juga bantu teman-teman untuk membuat materi-materi terkait. Itu bisa di-check teman-teman kalau butuh di web kami spab.com. Terima kasih. Baik. Jadi, tadi ya, orang dewasa kemudian punya peran untuk menge-educasi anak-anak kita ataupun remaja kita agar mereka juga bisa memahami tentang mitigasi bencana ini. Karena sekali lagi bencana tidak bisa kita cegah tetapi kemudian mengurangi jumlah korban bisa kita lakukan bersama. Baik. Terima kasih Pak Janjam sudah berbagi informasi di Hal Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat. Salam tangguh Pak. Salam tangguh. Pemirsa Usai Jedai kita masih akan melanjutkan perbincangan masih seputar pentingnya edukasi tanggap bencana pada anak-anak. Tetap bersama kami di Hal Indonesia. Terima kasih.